Mana kata-katanya atau aku gak mau itu terjadi katanya Di Januari si Sianas ini udah You break my heart, break my heart Segimana sih romantisnya JJ, sayangnya JJ sama Sianas gitu Tiap Anif gak pernah lupa buat ucapin ke Sianas katanya You break my heart, break my heart Nampai juga Monica itu mencari, 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 mencari Sampai udah didapatkan, udah You break my heart, break my, you break Nyo makanan Caitlin bersamanya dan Mama, Inhere, always inhere Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan di jengklung Buat yang belum dapet aplikasi, silahkan di cekling Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radia Santelinya ada di deskripsi Deskripsinya Ada apa dengan dunia ini? kenapa why banyak-banyak info yang membagongkan berita yang membagongkan ini dari yang pertama dulu kita jabarin meluncur dari Twitter tiba-tiba semalem kok ada yang udah punya suami sendiri malah chat begini sama suami orang like what what the fuck what the fuck kan maksudnya ya tobat lu syanas rendi katanya mah kita buka langsung dari yang pecahnya ini ada foto ya katanya disana sudah textnya jangan dibaca dulu kita akan menjabarkan kronologi yang disisipkan soal oleh Mbak Rus Rosiluki ini ya mungkin ada satu people yang males baca atau ada yang bingung ini gimana sih langkah-langkah-langkahnya apa kronologi jalan ceritanya nah kita bacain buat yang males baca sambil kita jelasin kita bedah berang-berang disini ya oke langsung ke image image yang pertama dibuka sama dari postingan Lady Nayoan ya enggak dengan caption sampai itu siapa Mamang nah Lady Noyan itu adalah istri dari rendi terduga pasti terduga loh ya terduga positif thinking banget terduga yang jadi selingkuhan si Anas jadi dua-duanya udah 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 terdapat punya pasangan ini rendi sama Lady Nayoan sana sama JJ nih nasi sana sama si rendinya wahi hu gitu katanya makanya kita eh apa namanya kita bedah berang-berang dulu nih bareng-bareng enggak tahu aku masih merasa ada unsur S3 marketing tapi nggak tahu lah ya ini pertama dari Lady Nayoan ya semalam jam 8 lewat 21 dia bikin apa insta-story ya insta-story dengan-dengan caption sampai kapan mau dirahasiain terus katanya di tag lagi Shana sama Rendy ya ah itulah susah sulit ya namanya di bacanya terus di slide keduanya bersin Wow itu kan ada sudah dari Juli 2022 saya diam setahun sudah hampir ya sejak saya hamil sampai sekarang Jacob umur 6 bulan Wow berarti diselengkihin saat dia hamil kalau memang beneran ya lanjut lagi nih kalian tahu bagaimana sakitnya saya saat lagi hamil ketiga saat itu bahkan Bonny lahir di 34 minggu kehamilan karena dinding rahim saya hampir sobek dan dokter saya bilang kalau saya tidak cito kemungkinan saya meninggal dunia karena dinding rahim robek bisa ke mana-mana tapi enggak ada sedikitpun niatan dari kalian untuk berhenti Oke kita enggak tahu cito itu apa ya kita lihat cito nih nyok cito adalah sebuah tindakan bedah yang sesegera mungkin dengan mempertimbangkan kondisi pasien untuk mendapatkan hasil optimal untuk keselamatan pasien jadi di bedah sebelum waktunya ya udah udah langsung bedah aja bedah gitu mungkin ya back to the Twitter jadi kita disini mengimajinasikan kondisinya berarti kondisi lagi hamil gitu kan sedangkan dia harus menahan beban apa rasa kehamilan ini menahan kehamilannya menahan sakit rahim yang sobek itu katanya sama menahan batin karena tahu lakinya lagi ngayu sama wanita lain gitu kan ya semangat terus Lady Nayuan lanjut lagi lanjut nah ini ada lanjutan se-apa captionnya ya kalau kalian bener-bener cinta seperti yang kalian bilang bagaikan suami istri katanya saling menganggap rumah dan punya cita-cita untuk bersama kalian harusnya berani untuk terbuka beranilah selesaikan hubungan dengan istri dan suami kalian masing-masing dulu yes betul karena eh biar enggak ada yang tersakiti gitu ya ibaratnya lu dahan dulu aja gitu jangan lu masih yang ini juga yang itu juga bro gitu kan nanti ada yang membangkongkan disininya bocorin sedikit selingguhnya lewat chat aplikasi Gojek siapa yang driver siapeng customer nanti kita bedah lanjut lagi Nino ini wadidil sekali nih katanya sampai ditato punggung si Randy ini ditato muka Shanas yang walaupun memang lihat nanti ada gambar gedenya juga nih kayak nggak mirip sebenarnya sama Shanas gitu kan tapi katanya yang mana nggak tahu sih sejak kapan Shanas pakai kepala macan itu tapi kita baca dulu aja ya belum puas anda eh Shanas katanya ya di tag ya suami saya sampai tato wajah anda di badannya walaupun katanya sebenarnya hanya karena balasan kemarahan saya laporin ke DRT sikis pada Januari 2003 lalu jadi di Januari 2003 kemarin itu 2023 si Lady Nayoan ini ngelaporin suaminya karena leder mengalami KDRT sikis nah katanya ini balasan sekarang lu laporin gua sih jadi tadi gua bales atau nih apa aku nggak masuk gitu pemikiran alesannya gitu alasan si Randi nya ini ready Iya kenapa gitu kalau sana kok begini emang lu aja yang pengen atau gitu blog itu lagi saya mendapati cat kalian di Gojek Oh berarti pada saat ketahuan cat-catan di Gojek lalu itulah dilaporin ya dilaporin hot mungkin laporan dicabut yaitu karena kemudian saya cabut laporan tersebut dengan kesepakatan kalian berhenti berhubungan dan kita akan tanda tangan surat kesepakatan dan berjanji akan menghapus tato tersebut kayak kasusnya Virgo nih ada surat apa namanya perjanjian tidak akan mengulanginya lagi nah disini ada ada sisi pancetnya juga ya saya komunikasi dengan suaminya perihal kesepakatan perjanjian itu sama JJ berarti kan ini ya ini JJ ngechat nih ya let atau lat itu kan aku juga bikin surat yang sama untuk di TTD kalian eh ntar malam aku kirim ya draftnya iya Kak kirim aja Kak katanya nanti aku baca dulu dan ini udah dikirim draftnya ya surat perjanjian jadi mereka mencoba kalau menyelesaikannya underground aja ya enggak sampai ke blog up ke media udah beres damai aja damai gitu kan lanjut lagi nah di postingan berikutnya ada empat foto juga ya captionnya gila banget sih kita buka segi lapah nah ini adalah screenshot-an eh eh DM Lady Nayawan kepada ini apa namanya eh sebuah akun sosmed untuk membela syanas gila nih silahnya keren banget ya baca dulu nih saya kasih kalian kesempatan untuk menyelesaikan sesuai permintaan kalian saya bela eh kalian saat ada yang kasih info ke status selebritis tentang desas-desus berita ini kalian mau saya DM akun tersebut saya lakukan tapi apa balasan kalian jadi udah ada yang mencium desas-desusnya nih Wah sana sepertinya ada wawah sama Randy nih gitu kan infoin ke namanya akun atau status selebritis itulah ya tapi si Lady selaku istrinya Randy itu ngebelain mereka karena kan ada kesepakatan damai ya ngecatlah ke yang memberikan info nih ini maksudnya apa ya katanya tuh ya kamu kasih informasi palsu ke status selebrita katanya tuh bilang suami saya ada hubungan dengan syanas kamu tahu apa punya bukti apa kamu kamu jangan main-main ya bawa-bawa nama suami saya begini saya punya bukti ya DM kamu ini sekali lagi kamu posting atau DM buat berita palsu kayak gini bawa-bawa nama suami saya blablabla blablabla ketutup dibalas sama si account yang itunya Oh iya kak maaf banget saya janji nggak bakal lagi maaf banget ya kak disini Lady udah sampai berah-berah in nge-DM orang yang kasih info ke status selebrita ya biar ini nggak ke-blow-up baik banget dan bantu banget lah gitu ya Lady respect Lady Nayuan lanjut lagi Anda belikan suami saya iPhone 11 Pro Max mau sekali gitu ya beserta nomor kartunya supaya nggak ketahuan dan lagi-lagi ketahuan dan lagi-lagi saya tahu that's right ketika wanita tuh kadang punya insting-insting Intel yang lebih peka gitu lah ya jadi ketahuan kegep dan zonk anda hei syanas kamu yang bayar hotel di Ciputra 8 Agustus 2022 mungkin maksudnya ya gokil dibayarin nih gila si Randy kanjut emas banget berarti ya dibeliin handphone dibayarin hotel wadidaw kamu samperin suami saya syuting di Bandung 29 Oktober 2022 detail banget ya dan bisa-bisanya makan bareng di Bakmi Apin disamperin lagi syuting diajak makan bareng Bakmi Apin aku mikir ini gimana dia bilang JJ nya alasannya apa ya mau ke Bandungnya gitu mau pulang gitu ke rumah mama atau kayak gimana gitu kali ya kamu belikan suami saya botol croquis ya ini dibeliin botol gitu ya betul apa aku nggak ngerti sejujurnya ya pokoknya adalah botol mahal kok cikel lah katanya bagaimana suami saya nggak balik-balik lagi kalau kamu selalu hubungin terus udah diganti nomor HP mu tiga kali oleh suamimu malah kamunya yang hubungi suami saya lagi dan lagi jadi saya ikhlaskan ya semoga kamu punya keberanian yang sama untuk mengakui cintamu yang katanya sangat luar biasa itu untuk suami saya nah dia bisa bilang cintamu yang sangat luar biasa ini karena sepertinya ada di chat-chat obrolannya ya tapi gokil ya kalau dilihat dari sampai sini nih baru segini dulu ya sana saya ngejar-ngejar iya 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 yang cowoknya juga sama ya sama-sama ngerespon ya intinya mah kalau udah kayak gini mas sama-sama salah ya sama-sama PA ya mungkin dia enak kan dibeliin dibeliin dibayarin disemperin blog gitu lanjut lagi sudah cukup katanya aku pikir wah cukup sampai sini tapi masih ada ternyata tiba lanjut lagi saya kasih tahu kalian bagaimana mencintai seharusnya harusnya cinta itu mampu membuat kalian berani mewujudkan cinta itu tapi selesaikan dulu hubungan kalian dengan saya katanya dari lady nayon sih mungkin udah terlanjur capek udah terlanjur perih hatinya kayak yang aku tangkap sih dia mintanya lu terserah mau begitu terserah gitu yang penting beresin dulu nih ibaratnya cerein gua ibaratnya ya yang aku tangkap loh ya lanjut lagi nah disini di yang ketiga ada 4 foto lagi selingkuh effort banget cat di gojek katanya mah ini yang bikin main blowing kalau kalian tidak berani mengungkapnya biar saya bukakan jalan kalian supaya lancar diungkapkan nih blog banget nih minta maaf pertama disini ada 8 September 2022 ya ini syanasnya Iya Kak aku bisa jelasin ak-kaledi masih mau denger penjelasan aku enggak lebih kebaca bukan denger ya karena ini teks ya tadi mau telepon Oh gitu oke enggak papa enggak papa nah serius katanya Kak aku mau jelasin ledinya udah nutup kayak udah udah enggak perlu jelasin itu kali ya Iya weh aja ya Nah aja Kaledi kakak udah tahu juga semuanya sekarang aku juga bingung mau jelasin apalagi yang jelas aku cuma bisa minta maaf banget sama Kaledi buat semuanya Oh iya satu lagi kak maaf banget udah ngecewain Kaledi aku cuma bisa nah ini balasan dari Kaledi ya aku cuma bisa minta tolong semoga ini enggak berlanjut aja ya Nah sekarang ya Kak maaf udah kecewain Kaledi banget ini terus ini kontaknya saya nas aku maafin dan sebelah September kita masih syuting bareng Wow gimana anjir itu ya aku dan suaminya pun jadi cameo di judul itu oke aku maafin karena aku masih percaya kalian masih punya hati lihat aku lagi hamil dan aku memang enggak mau terlalu berpanjang karena fokus dengan kesehatan kehamilanku saat itu katanya nah ini syanas nih Oke nomornya bloknya 3017 waktu itu masih lanjut lagi judul nah ini yang main blowing membagomkannya selingkuh chat di Gojek itu gimana kepikirannya cerdas sumpah orang kalau udah usahain mau selingkuh apa aja diusahain kan sumpah akal-akalinnya blok banget gitu tapi ini kalau misalnya mamang berpikir apakah ini chat antara driver sama penumpang itu enggak ternyata itu kayak jadi iya ngechat sesama gitu loh sama user ya sama user tadi aku pernah dikerjain soalnya sama teman kantor ku dipikir permisi ada paket gitu hahaha wadididaw sekali ini Ninyo kita bacainnya walaupun agak-agak siur ya ayang bentar lagi aku jalan ayang ayang aku jalan ayang good morning suami udah dimana kamu udah di sudah ini yakin nih bukan S3 marketing nih S3 marketing apa film-film karena berkaca dari yang ini nih sorry lompat-lompat ya Nah ini ini after ini syuting bareng aku dan suami pun jadi cameo di judul itu berarti mereka ada history syuting bareng berempat gitu Mama mau berpositif thinking aja ini masih S3 marketing gitu ya lanjut lagi nih ya dari sini nah kesini nih tapi udah terlalu apa namanya terlalu panjang preparation-nya kalau memang S3 marketing soalnya ada dari tahun-tahun sebelumnya kan lanjut lagi minta maaf kedua di Januari 2023 Yes mana kata-katanya atau aku nggak mau itu terjadi katanya di Januari si Sianas ini udah ibaratnya wah tobat gitu siap salah gitu ampun lagi padahal yang udah ke sekian kali kali ya sampai dia bikin statement aku nggak mau terjadi katanya ini terjadi gitu karena sejajinya udah ngasih ultimatum gitu ya lanjut lagi masih postingan berikutnya iu banget gatel lah katanya iya sih kelihatannya kalau dari chat-chat atau bukti sekirisnya kelihatan sih Sianas yang gatel nah disini ke track semuanya ya ini rumah ya setelah itu diganti nomor HPnya sama suaminya nomor HP Sianas diganti sama suaminya nih 6jj ya terus masih hubungin suami saya juga tapi enggak mau mengakui kalau masih berhubungan sampai sumpah-sumpah tapi korendi bisa nyamperin ke studio Gwet dan bolak-balik ke rumahnya saat suaminya ke London Oke Aji mumpung baik nah ini ledinya ngechat Sianas ya di save ya nama itu Oh bukan apa ini tadi ngechat JJ Oke Oh iya JJ ya kamu ya pagi kau ini yang konfirmasi datangin ke apa namanya studio ya ya ini rumah ya Oh gatel banget sumpah Mas Anas ini nomor barunya yang menghubungi suami saya lagi dan lagi tuh dia nyanyo lakinya 11-12 kayak dikasih ikan ya Aji mumpung yang ceweknya emang gatel sulit sekali udah kayak begini mah nah ini Nisanas Nini aku nggak tahu dia disini dia tidak mengakui kalau dia yang memberi nomor ke rendi ya padahal dari bininya nanya logikanya rendi tahu dari mana nomor lukan lu yang ganti nomor gitu ya nggak tahu dari mana kalau lu nggak ngehubungin duluan ngasih tahu siapa lagi yang mau ngasih tahu gitu ya kali si JJ nya gitu kan nih katanya udah nggak hubungan tapi ada netizen lihat mereka jalan di Peak Avenue 22 Februari mampus mata netizen disini ngasih tahu eh adakah tapi aku takut banget sumpah bla 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 nah ini yang paling di highlight kasih anas nggak sih ke aku dari tadi mau ngomong takut ragu aku soalnya tadi aku berpikiran mukanya mirip syanas tapi takut salah ya kena mata netizen diaduin dicepuin nama mata netizen tolonglah tapi aku salvo salvo di katanya dia kan aku aku Alvio aku pikir Alvia ternyata cowok Alvio kalau Alvio Alvio goto gitu kali ya lanjut lagi nah disini nih dan sampai hari ini kalian masih berhubungan sampai empat jam yang lalu di hari kemarin gitu ya Allah sampai hari kemarin masih keberhubungan ini kan cat kalian kemarin sampai hari ini yah mau yang lain katanya Maya ini chatnya ya Allah good night be foto segala macem ya kenapa sih ini teh atuh jadi kayak ini ya Bang ya apa puber pember kedua ke pember kedua gatel banget karena kalau dilihat bahasanya kayak aduh kayak kita aja enggak sebegitunya gitu kayak gede-gede nya coba nih aku mau meluncur ke Instagram masing-masing dari mereka meluncur Nino ya di syanas itu komenda di nonaktifkan 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 enggak ada cuman di postingan IG story-nya juga cuman endorse-an ya endorse-an tuh endorse-an bisa-bisanya lu endorse bukannya klarifikasi lanjut lagi nih di IGnya JJ nggak ada IG story komennya juga di nonaktifkan enggak di nonaktifkan ini doang ada nih announcement Govinda nah disini nih dapat minggu yang lalu ya dapat suami idaman anak kembar hidup serba berkecukupan kurang apalagi ya kurang bersyukur anjir sama kurang sadar diri eh tolonglah datu disini doang dibuka ini dibuka 3000 ya meluncur lagi ya ya di IGnya rendi ini akannya nggak ada IG story sama di apa namanya juga iya di nonaktifin juga kenapa takut takut digeruduk netizen tapi udah terlanjur dirujak sisana saya sama netizen dianya juga udah terlanjur dirujak kali ya sekarang kita ke meluncur Cus nyoh ya eh apa namanya simpati rasa simpati datang ke JJ sama Lady siapa namanya Lady Nayoan Nayoan dan ini netizen ada yang mengkolek atau mengcapture segimana sih romantisnya JJ sayangin JJ sama Sianas gitu tiap anif nggak pernah lupa buat ucapin ke Sianas katanya by postingan tapi ini lagu kita pause-pause ya kita mute ini selamat satu tahun pernikahan ya istriku super duper love you di April 2021 tahun 2019 ya ada lagi di mana lama nah ini nih happy second anniversary wedding mbc bistriku gitu ya Alhamdulillah di usia pernikahan dua tahun ini udah dikasih dua baby lucu berarti ntar anniversary ketiga ada lagi gitu maksudnya ya ini eh tiap anniversary nggak pernah skip dan ini happy tiga anniversary dan dia selalu punya bahan yang body posting ya ini happy wedding ini yang keberapa gitu ini yang kelima tadi yang keempat ya terus mana lagi ini apa ini yang ke-6 itu maksudnya dia udah berapa tahun nikah sih nggak tahu itu tapi ada komenan yang bikin aku setuju nyoh apa tuh ini dari asal jajah itu mama gigi versi cowok Iya loh si jajah itu kalem baik sabar gitu udah tahu bininya begitu gitu kan kegep JJ keren-keren ada je respect respect yang sabar ya je dan the dan di tiktok sekarang banyak beredar vt-vt sana sama randy yang katanya mungkin ini awal mula cinloknya nah atau terus ada yang bilang juga udah reshooting masuk ke dunia nyata gitu ya cuma acting jadi beneran meluncur ya ini saat syana sama siapa namanya rendi rendi ya rendi syuting di trans TV ckc people play lagu-lagu bahaya 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 gitu yang jelas ini ada banyak momen mereka kerja bareng gitu yang itu yang mungkin bisa dibilang cinlok gara-gara itu apakah udah cinlok dulu dari sebelum-sebelumnya terus di barengnya lagi sama syuting gitu loh ya jadi momen apa ya kamu flase gitu mau syuting ini syuting TV ini jelas gitu aja aja mumpung aja mumpung lanjut lagi lanjut nih yo di FTV juga pernah bareng mereka bahkan sering mungkin kali ya ini ada salah satu sampelnya FTV CCTV shooting bareng gitu yang jadi poin netizennya bukan masalah ini kan cuman acting netizen justru dibalik off camnya itu yang ya cut ya beres persiapan scene berikutnya ya baca lagi scriptnya persiapan aduh acting nah itu momen-momen yang tidak terekam kameranya yang mungkin bisa dibilang netizen itu itu yang jadi celah tuh lanjut lagi nih ini ada sedikit fiti cuplikan yang bikin ngenes nih JJ ngasih begini yang harusnya kan responnya apa nah gitu kan tapi ini katanya dicuekin play ini kita mute ya lagu ya tuh ya Allah cinta ya Allah cinta sendiri ya Allah tapi sumpah aku pernah berapa kali ya waktu masih jaman-jamannya kerja di salah satu stasiun TV jadi FB gitu kan persiapan sebelum performnya Govinda itu anak-anak Govinda lagi pada nunggunya tapi sebat gitu lumayan rada jauh itu aku bingung kan takut gak kekejar waktunya karena lumayan smoking area ke ininya ya ada JJ di ruang artisnya karena dia gak ikut sana aku nanya kan Bang JJ aku manggilnya Bang JJ terus kata dia seledel gitu oh enggak dong bukan JJ yang itu papa enggak 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 lanjut lagi lanjut lagi nih Bang JJ kan anak-anak pada kemana ya udah mau ini udah mau naik nih lima menit lagi gitu oh gitu lagi pada ngerokok oh gitu yaudah aku samperin kataku gak usah gue aja nyamperin dia yang manggilin anak-anaknya karena mungkin dia tahu kalau sama dia secepat gitu gak diintar-antar gitu aku baik nih sumpah bener gigi versi-versi cowok nih Bang JJ selebel lanjut lagi nyoh ya ini yang tadi dibilang JJ jadi cameo di apa namanya di FTV nya Siana sama siapa nih Randy cegi cegi bapak jatuh eh jangan sering aku punya perasaan enggak enggak tenang dulu mbak ada apaan sih mbak eh Irma denger ya aku nggak ngebayangin jadi disini udah tahu belum ya mereka berdua udah pernah mau 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 udah kan katanya kan udah minta maaf ya 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 baru habis itu udah dimaafin udah beres terus syuting kok bisa kok bisa sih jadi sabarin banyak loh yang mama JJ sumpah ya 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 bahkan banyak yang komen komen-komen tadi kan kayak ya Allah nas gitu kan JJ itu udah ganteng lo mau apalagi sih gitu iya makanya makanya itu yang bikin aku berat ke arah ini S3 marketing kali gitu tapi kalau buat S3 marketing kok lama banget ya tapi terlalu lama gitu sampai ada bukti tanggal bulan sekian ya memang walaupun bisa diedit gitu kan tanggal bulannya tapi terlalu keren setupnya kalau ini sampai S3 marketing gitu kita ke next-nya next yo gara-gara rame ini lewat aplikasi Gojek chat bisa selingkuh ini jadi kayak gini cek cek people play oke langsung kita piksakan HPnya hanya aplikasi Gojek ini nggak search ya Gojek gitu ini kan megang kamera kita uninstall aja guys oh ya Allah di uninstall ya ini ini dampaknya aku pikir mah mau ditek loh udah terasa cuman di uninstall karena kan mencegah lebih baik daripada mengobati kan yang ini yang akhirnya para-para bapak-bapak tidak punya aplikasi Gojek lagi karena istri akan jadi curigation gitu sebenarnya dari apa yang tadi aku baca ya aku kan searchnya chat via Gojek gitu kan chat selingkuhan via Gojek aku cari gitu cari bahannya gitu ada juga yang lewat Shopee oke jadi yang satu bikin akun seller yang satu jadi asalkan-kandangan jadi customernya gitu astaga ada yang paling man-blowing lewat Google Doc ha? Google Doc ha? Google Doc kan ada Google Doc tahu kan Google Doc Google Doc eh Google Doc dokumen dokumen Google Doc itu di Excel-nya apa di Word-nya gitu yang di Google kan itu sharing satu link bisa dibuka kalau aku ngetik update tuh nanti yang ini buka udah ada update anak jadi chatnya di situ ya Allah lihat terniat otak-otak selingkuh terniat blok tadi ada juga sempat yang apa di tiktok tuh bilang gini ha? semenjak eh semenjak eh karena JJ eh karena karena si Hanas dan Randy gue jadi tahu oke otw download gitu jadi mau download Gojek gara-gara itu coba kalau S3 marketing S3 marketing apa? Gojek kah? ya 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 gak mungkin gitu kan karena tidak tidak membahas apa ya fitur chat di aplikasi makanya udah standar ya 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 tidak membahas fitur khusus Gojeknya gitu paling kemungkinan kalau memang S3 marketing S3 marketingnya film nyo film tapi masa iya sinetron ampat dibegituin? enggak film-film movie kayak layangan putus mungkin atau kayak gimana tapi kalau beneran sih mind blowing banget sih sumpah ini kita kelanjut lagi lanjut nah ini gambar dari deket Santi People nih ya potret atau Randy katanya Maya jadi sorotan karena isu perselingkuhan Lady Nayona sebut suami pasang wajah Sianas sadika di punggung apakah ini mirip Sianas? kalau menurut Santi People analisanya gimana? aku sih gak ngeh ya karena ada banyak ornamen gitu kan nah yang ini yang di chat tadi nah ini punggungnya sampai sepunggung begitu kan gini ya di tato tuh kan ngilanginnya susah bisa tapi mahal ya enggak? terus dibikinnya juga sakit ya enggak? lu tato muka cewek yang bukan bini lu itu kan gimana ya gitu even pacar aja belum tentu nikah nah ini udah ada bini yang ini selingkuhan lu muka selingkuhan lu udah pasang di punggung gitu gimana? pertama lu gak bisa ngeliat karena lu sengaja gitu iya 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 kan gak bisa dinikmati beda kalau di tangan wah kita ngeliat bisa diliat gitu ya jadi di punggung gak habis pikir aku sumpah mana sepunggung? apakah ini part of S3 marketingnya juga tuh? tapi dia emang tatoan sih tuh iya kenapa polisilen nyonyo? anda memberi bahan sekenapa endingnya polisilen nyonyo? oke mamang memang sering asam lambung gak usah kita gak dibayar gak usah gak usah ya gak usah kenapa polisilen belakangnya ada polisilen hei polisilen apakah anda menyempon sorry tato ini kan? enggak gitu enggak dong apakah karena ditato jadi asam lambung gitu? enggak dong tolong lah udah serius ini loh aduh tapi nyonyo kayaknya ini kita belum bisa apa ya menjudge ya ini beneran atau S3 marketing sampai ada klarifikasi langsung dari salah satu pihak ya iya iya lebih penting sih dari pihak si si Anah sama si Randy nya sih biar enak gitu kan kayak kayak mereka menekankan bahwa ya emang ini kejadian bukan S3 marketing gitu baru dah enak dah buat ngejustifikasi ngejudge segala macam gitu kalau sekarang tuh kayak aduh ngeri deg-degan nanti ngejudge ternyata S3 marketing gitu kan iya 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 bingung kita jadi bingung gitu bingung tapi nyonyo jadi naik lagi statement pemikirannya si Anah atau prinsipnya si Anah dalam sebuah dalam sebuah dalam menjalin sebuah hubungan ke pernikahan apa tuh? josh ininya yang memang bisa bilang berarti jangan ditiru berarti ya prinsip hidupnya ya check-checking people play dia bilang sampai mendapatkan yang sudah pas sudah sudah pas apa nih gitu kok buktinya dia sampai udah nikah masih mencari-mencari-mencari-mencari lagi gitu jadi kontradiksi gitu ya makanya aku bilang udah gak usah ditiru omongannya gitu iya 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 karena statement dia sama apa realitas kehidupan dokter strange ini tidak kenapa dokter strange aku pusing nyonyo aku pusing aku pusing tolong tolong aduh 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 itu loh jadi jangan kayak misalnya kayak misalnya sesuatu kerjaan misalnya kayak orang lihat kita kerjanya enak banget padahal kan orang gak tahu kita kerjanya gimana gitu sama kayak aku kerjanya udah begini terus lihat ada orang lain yang kerjanya lebih enak jadi kayak iri-irian gitu loh jadi kan gak ada abisnya gitu loh kalau ngejar kayak gitunya gak akan ada abisnya iri dengki iri dengki plok anjir udah yuk ini sih kasusnya sementara kita tutup dengan video ini nih meluncur yuk ini ini menurut mamang Viti yang paling cocok untuk menutup kasus Sharnas JJ Randy sama Lady ini paling cocok kenapa paling cocok ini check-check people play you break my heart break my heart gila itu lagu keren banget ya apa ya aku mendengar lagu itu you break my heart break my you break my heart break my heart seperti seperti eh break my heart break mah batu bata tuh iya kan break itu batu bata kan iya kan iya break itu batu bata jadi kamu batu bata hatiku di lempar pakai batu bata hatinya apa gimana tuh ibu ini ada gambar batu bata iya pertanyaannya aku bingung ibu ini siapa iya kok bisa-bisanya di wawancara you break my you break my gini aku jadi lupa si putri Aryani bikin lagu bikin nada alunan itu penuh dengan hati liriknya dia bikin pakai hati yang mendalam gitu kan dengan makna yang mendalam you break my heart gitu kan sama menghancurkan hatiku you break mah jadi aduh jadi kayak perindapan nadanya ini seperti film-film film-film Disney ya jadi kayaknya lagu itu mahal gitu kayaknya gede banget gitu yang musiknya itu kayaknya oskestra gede gitu oskestra 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 orkestra oskestra kiskiskos kiskiskos kok diwawancara oskestra kok tayang SG hey SG entertainment ya Allah itu subscribe aduh aduh putri tolong lah ya you break my heart break my heart gila itu lagu keren banget ya apa ya aku mendengar lagu itu you break my heart You break my heart Break my heart Seperti ini Seperti film-film Disney ya Seperti bukan seperti ya Pertama seperti Seperti film-film Seperti film-film Dia dibalik Seperti film-film PMFnya kebalik Aduh ya Allah Seperti ini Seperti film-film Seperti film-film gitu Oh babelah semua V-nya V-nya babelah semua Aduh Kenapa-kenapa Disney ya Jadi kayaknya lagu itu mahal gitu Kayaknya gede banget gitu Yang musiknya tuh kayaknya Oscarestra gede gitu Oscarestra tuh apa sih anjir Ini Lagu itu mahal Udah gak mahal lagi Kalau begini matu jadi dibanting Butri mungkin bilang Ah yang jual aja lagunya anjir Liar gitu ahli Mang Simon sok Jadi beli lagu gitu Mas Kester Astaga You break Break mah batu bata Ditutupnya sama ini Biar puas kalian Sama mamang masih belum Bikin apa ya Sama mamang masih belum puas Bikin kalian emosi Ini ada lagi Video bikin emosi meluncur Nih Sebelum ke intermezzo Harus kita maksimalkan emosinya Oke Ini aku gak ngerti Pengen ikutan dapet eksposur Apa kayak gimana sih Dodi Gak ngerti Dodi 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 sudrajat keceplosan Bercocok tanam ke puput Tapi masih sanggah Jadi ayah kandung Aisyah Sumpah cegi-cegi people Hamilnya sama siapa Minta tanggung jawabnya sama daddy Jadi Ya walaupun sebenernya Ikut bercocok tanam juga Gak ngerti lah anjir Orang lagi kasus selingkuh Lu pengen ikut-ikutan juga Kasus selingkuh gitu Bercocok tanam Apa sih Break my heart Anjir Tapi emang ini kayak Dari beberapa hari lalu Emang rame Gak ngerti lah Masih Dodi Males aku Ikut bercocok tanam juga Ikut bercocok tanam juga Ikut bercocok tanam juga Hamilnya sama siapa Minta tanggung jawabnya sama daddy Jadi Ya walaupun sebenernya Ikut bercocok tanam juga Ya terus gimana Aduh aku gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Buat emosi aja Gak usah dipikirin sih Dodi mah Jalan pikirannya buat ku ragu Anjir pusing Udah lah Jalan pikirannya buat ku ragu Lirik lagunya Noah Pusing Udah lah ke intermejo Kamu aja lah Cus Cus Setelah perselingkuhan Siana sama Randy Ditutup dengan Oz Kestra Dengan Dodi yang bercocok tanam Gila kombo banget Aku sebelumnya Kenapa Berita kombo kayak gini Keluarnya bebarengan Kan kalo satu-satu enak tuh Jadi kita Kalau bebarengan kayak Brek gitu Bingung kita ngepackingnya Emosi Batin Jiwa Segala macem Tergoyang-goyang Kita tutup sama Pak Mungkin termesu ciki-ciki-ciki Bipo Hei Halo Iya sayang Oh keren banget I miss you so much Kan semua yang paling cantik Sedulia Love you too Sayang-sayangan Halo Aku boleh pacaran dia Mau jalan seharang Yaudah yuk Mau jalan seharang Malah kemarin Bukankah sih Bukankah sih Aku pergi Tukang lagi dulu nih Gapapa denger Masih gak Aku punya pantun buat kamu Buat nangka Buat kendong-dok I love you babe Buat nangka Buat kendong-dok I love you babe Malah nyambung Tapi lu yang bikin lucunya Pantunya dikoreksi Itu malah nyambung gitu Kok kamu mau ngomong ya Gak apa-apa Kok juga suka nanyain kamu Kan aku sering ceritain kamu Jangan suka bohong orang Biasa mau bohong orang Iya wui sayang Kiss Kiss dulu Kiss dulu Kok bilang katanya kamu Itu pacaran aku yang paling tansi Bohong Halo Kamu posisi banget ya Jadi apa gak mau Fadil pacar-pacaran dulu Gitu Kok kayak gimana Tapi dia keliatannya kayak panik banget gitu Panik Gimana ya Aku ngerasanya Dia kayak panik Wah anak gue udah punya cinta yang lain nih Gitu kan Aku rasain ya Paniknya Ya Allah Bukankah mau pergi kemana gitu Gak ada pergi-pergi Gak ada pergi-pergi Dan nyoh Ke super tank sekali kita ya Ya Karena nyoh-nyoh sudah lapar Sudah lapar Meluncur Nyoh Langsung kita buka super tanknya Sepertinya hanya one and only Dari Vidya Ali Wah sekolah saja bisa gunakan tabungan murid Kata ya Sungguh akan membuat murid malas Nabung Kelak ini katanya Silahkan Satu people Unyal yang keras itu Memang nyoh Katanya Ikut gemush Tolong lah Mana di super tank lagi Aduh Aduh lanjut lagi Disambut sama Myth Numpang lapaknya kak Sebagai orang Bali Malu Sumpah Malu liat kayak gitu Deketoyan Leati Iya itu hanya sekedar oknum ya Jadi buat mungkin satu people yang nonton gitu kan Penter ke Bali Gak apa-apa Masih banyak orang baik disana Sama prosesnya juga cepet Kalau sama pak polisinya Iya Next ya virtual flash disk Ikutan nimbrung ya Neng video Mengenai mafia taksi Memang ada dimana-mana Hampir si setiap tempat wisata Jadi ingat waktu ke Darajat Pas Garut katanya Maya Ada juga mafia bus Mintain duit Di pengekolan menuju lokasi wisata Nanti kalau kesana lagi Mau videoin Ah siapa tau nanti viral Boleh uga gitu Kayak Nur Hayati Di Lampung Di kampungku ada beberapa kasus ini Dan akhirnya pada nerima aja Akhirnya diikhlasin Akhirnya Banyak banget akhirnya ya Ada sekolah-sekolah yang Udah gak boleh lagi Ngadain tambungan sekolah lagi Iya daripada disalahgunain gitu Santi Susanti Numpang Lapaknya ya Greget yang tadi taksi Eh yang ditaksi Itu jadi ingat waktu di Surabaya Mau naik Katanya 700 giliran udah nyampe Tempat malah dipalak 2 juta Astaga Waktu itu aku masih umur 17 tahun Takut Isinya cuma takut Jadi Tak bayar Duh kalau ingat itu Lihat di Bali pengen tabuk Gila jadi 2 juta Yang sabar aja ya Buset Nextnya Rashika Rashid Mohon numpang ya Salam nyomang Gimana Pak Jumang Gimana Gimana maju Gimana gak maju-maju Gitu maksudnya Dari sekolah ST aja Guru-gurunya udah menjadokkan Korupsi aneh sekali Hak murid dipakai Tanpa pengetahuan Musan Numpang Lapaknya Santu People Trust issue sejak dini Kondisi film-film Kalau ada orang ganggu Di jalan Telepon polisi Katanya Kalau di Indonesia Ajak bicara Kalau gak Bakuhantem Kalau gak bisa Bakuhantem Iya Lanjutnya dari Repi Kakak Vidya Numpang Lapak Yes Harusnya kegiatan kooperasi Guru gak boleh digabungin Sama tabungan siswa Aneh sih menurut aku Kooperasi guru ya Harusnya dihimpun Dari yuran guru aja Aduh-aduh Untung aja orang tua siswa Akhirnya ada yang speak up Kalau gak makin parah nih Dulu di sekolah aku Kalau tabungan Pasti sekolah Kerjasama sama pihak bank Langsung Nah itu Jadi ada buku tabungan Resmi dari bank Yang artinya dari sekolah Betul-betul dibantu Untuk setor Nextnya Isti Krousavi Numpang komen Mbak Vida Ini dia Aku mantan honorer TU Jadi salah satu kota Di Sumatera Dibilang Jangan jadi guru Kalau di kota kami Ada aja SD Yang PNS Gurunya cuma dua orang Itu mau diapain Kalau gak ada yang Mau jadi honorer Tuh Honor ini emang pelik Dulu digaji 500 per bulan Dan itu udah syukur banget Karena teman-teman honor Di kota yang sama Ada yang digaji 250 per bulan Bahkan di daerah lain Ada yang 200 per 3 bulan Tapi tetep harus ada Karena memang penting Pakai banget Betul Pondasi pendidikan bangsa Nextnya Ricky Abdul Rohman Duh yang pernah tuh dipajak Duh gue pernah tuh dipalak Dipalak Setoran opang Dituduh driver online Padahal gue Cuma jualan online gitu Waktu itu belum gabung marketplace Jadi kalau ada yang minta COD Langsung kita gaskin Ada orang Cimahi minat Gak pake nego Janjian di pinggiran mall gitu Nyari tempat yang banyak orang Antisipasi customer A nya gak beres maksudnya Gue kirim foto mallnya Ke customer Dan Dan nyampegan Dan nyampegan Di belakang ada yang teriakin Online Jangan disini Pagi sana Taunya itu Pangkalan ojek Gue kira Orang nongkrong Yaudah gue dimintain setoran Dinyinyirin Ditanya Dari aplikasi apa Gue bingung Kalau gue bilang Dari forum jual beli Apa mereka paham Gue gak tau Daerah itu Ada Penzonaan Offline dan online Di tempat gue Gak ada soalnya Iya emang Kadang-kadang Seperti itu Padahal emang gak ada Sebenernya Next nya nabung di sekolah Dari Kinaram Nabung di sekolah Biasanya jadi Ajang saingan Antara orang atau murid Bukan buat Ngajarin si enak nabung Makanya itu duit Sungguh mengyurukan Buat pake ini aja dulu Pake ini aja dulu Sada-ada nyanyo Last of the last Ada Mayuda Pratama Assalamualaikum Nyomang ya Santu People Terima kasih Lepasih lapangnya Kavidia BTW saya Tidak begitu ya Begini nih Kalau ada oknum Yang suka Uang profesi Jadi tercoreng Betul Ngomong-ngomong Soal honor Saya juga masih Honorer nih Udah hampir 3 tahun Masih tetap semangat Berjuang Sehat selalu semuanya Nah itu Yang aku bilang Banyak juga Santu People Yang berprofesi Sebagai guru Honorer Kayak Mayuda Pratama Yang masih berjuang Abis yo Abis Terima kasih Kakak Fidia Ali Terima kasih Sudah memberikan Semperteng kepada kita Dan juga memberikan Bola kepada Santu People Yang lain Sober komen-komen Betul Sama-sisam Bersilatramida Juga menyampaikan Inspirasinya Di kolom komen Di bawahnya Terima kasih Sudah menonton Lanjut di komen Lanjut di komen Seperti biasa Ya ya dan Mamang Cabut dulu dan Ciao Terima kasih